Udah lama banget gak nge-vlog guys, hari ini aku datang ke Prahubidar tradisional Palembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, hari ini kami mau ngeliat festival Prahubidar Itu adanya di BKB Ampera Terus kami mau menuju ke sana Nah ini lagi dalam perjalanan ya guys ya Tadi kami tuh dari kosan adek aku Sebentar dong kok guys, ini tuh udah mau keliatan jembatan Amperanya Ini udah jam 7.35 dan kita mau cari ATM dulu soalnya mau narik uang Oke guys, ini udah nemu ATM BRI Mungkin kita narik dulu ya guys ya Indonesia aja biar enak Mantap Di Universitas Kadar Bangsa Oke ini kita lagi ngelewati jembatan Ampera Dan bisa liat dari sini sebenernya guys Cuma ini tuh lagi belum rame soalnya emang bukan hari ini nih bidarnya Ini tanggal 29 dan ternyata bidarnya itu tanggal 31 guys Jadi kami cuma bisa liat lomba layang-layang Sama pameran-pameran doang Sama pembukaannya doang Seperti biasa kita parkirnya di bawah jembatan Ampera Ini kan tanggal 29 guys Nah di round downnya tuh tanggal 29 tuh ada lomba layang-layang Terus ada lomba perahu sama kapal hias gitu Nah ini dia nih guys tempat acaranya Festival Perahu Bidar Tradisional Aku tuh sebenernya rada nyesek karena aku pikir tuh hari ini tuh juga bakal ada bidarnya Ternyata gak ada bidarnya guys bidarnya cuma di tanggal 31 aja Mana kami datangnya tuh kepagian Ini bisa dilihat masih rada sepi ya guys Masih belum banyak orang Jadi ya gitu deh Samping-sampingnya tuh banyak banget stand-stand guys Kayak makanan, minuman, pameran-pameran gitu Tapi karena kami kepagian datangnya Jadi banyak yang belum ready gitu Masih pada siap-siap Masih pada pasang ini pasang itu Jadi kami memutusin buat foto-foto dulu lah Setidaknya dengan foto-foto kayak yang ngabisin waktu lah Karena kami tuh jujur rada nyesek guys Kok sepi banget Karena di round downnya tuh pagi-pagi tuh udah mulai harusnya Ini kok gak mulai Nyesek Btw ini dia pameran-pameran perahunya Ya gini-gini doang lagi Maaf ya aku jujur ya Aku jujur kecewa sih guys Karena ya gitu-gitu doang ternyata Tak pikir tuh bakal spesial banget gitu Rame gitu kan Ya gini-gini doang ternyata Aku yakin bukan cuma aku sih guys yang kecewa Soalnya kan udah dateng jauh-jauh ya Tiga jam perjalanan kesini Pas udah dateng ternyata gak sesuai ekspertasi Ini keliling-keliling gak tau apa yang dilihat Akhirnya kami masuk ke dalam sini aja Ini kayak ada stand-stand makanan minuman gitu Tapi banyak yang belum ready juga Ya gak apa-apa lah Mungkin ini kan baru hari pertama ya Jadi masih siap-siap dulu gitu kan Ini kami kecepatan kayak yang datangnya Harusnya kalau gak hari kedua hari ketiga nih Seharusnya puncaknya tuh tanggal 31 Tapi masalahnya tanggal 31 tuh Aku ada kerjaan di Jakarta guys Jadi aku mesti ke Jakarta Tanggal 30 dan 31 Jadi aku cuma bisa dateng di tanggal 29 Tak pikir ada bidar juga di tanggal 29 gitu kan Ternyata ya gak sesuai ekspertasi Ini kalian bisa lihat sendiri guys Oh my god masih pada belum ready It's okay gak apa-apa Kita coba jalan-jalan sekeliling-keliling aja ya Ini tuh kayak ada pameran-pameran gitu Yang menyediain makan-makanan Atau kayak barang-barang khas di kabupaten masing-masing Kabupaten atau kecamatan ya Kecamatan kayaknya guys Dan aku udah beli beberapa jajanan Karena kami udah lapar banget Jadi kami mesti beli jajan-jajanan gitu ya guys Buat ganjel lapar Karena kami tuh sampai jam 10 itu Masih kayak berharap gitu loh Supaya ada yang spesial gitu Karena lomba layang-layangnya pun Dikit banget layang-layangnya Kayak bener-bener berapa biji doang Layang-layangnya aja Kayak males gitu loh nontonnya Jujur aja ya Males banget nontonnya Karena tak pikir bakal rame layang-layangnya Ternyata seuprit doang Tuh tunjukin aja ya guys ya Nah itu dia tuh layang-layangnya Dua biji tok Itu kayaknya udah mau final deh guys Sebelumnya ada ya sekitar 10 bijian lah Ini karena kami males ya Udah jam 10-an udah lapar juga Akhirnya kami ke pasar 16 Buat nyariin pempek lah guys Buat dimakan Maaf ya guys di video ini Isinya video keluh kesa aku doang Karena jauh guys Ke Palembang tuh jauh Kita berharapnya kan Dapat yang spesial gitu kan Bayangin udah jauh-jauh dateng Ternyata gak seru ya Kecewa lah siapa yang gak kecewa gitu kan Semoga bisa diperbaiki ya guys ya Tahun depan jangan acak kadul lagi lah Kasian yang udah dateng jauh-jauh Begitu dateng Ternyata gak sesuai ekspektasi Apalagi aku denger-dengar ya guys Pas acara bidarnya puncaknya itu tuh ya Ada perahu bidar yang tabrakan Sama tongkang speedboot segala macem Menurut aku itu parah banget Dan gak banget sih Karena tabrakan-tabrakan gitu Apa sih Harusnya kan kalau ada bidar tuh Disterilin lah Jangan sampai perahu-perahu segala macem tuh Lewat Jadi biar lombanya tuh bener-bener lomba gitu Malah lomba speedboot Dan itu tuh tahun ke tahun Selalu kayak gitu Gak berubah-ubah Orang lama-lama males gak sih Nontonnya Kalau kayak gitu Harusnya tuh gak boleh Speedboot tuh jangan di tengah jalan Harusnya Harusnya di pinggir-pinggir doang Kalau memang mau di speedboot Di pinggir-pinggir doang Harusnya Ini gak Ini ngehalangin Perahu bidarnya Sampai tabrakan gitu Itu kan ngebahayain banget ya Kacau banget Aku emang gak nonton Tapi aku liat-liat di EVP gitu kan Waduh kacau sih Ini panitianya tuh Ada komunikasi gak sih Sama pemilik-pemilik speedboot Segala macem tuh Gak dikasih regulasi Apa gimana Kok sampe acakadul gitu Kasian loh Orang yang udah dateng jauh-jauh Pas ngeliat malah acakadul Kayak gitu kan gak banget ya Maaf ya Kalau review jujur aku Itu menyakitkan hati Buat para panitianya Tapi menurut aku Perlu diperbaiki sih Karena makin kayak gitu Orang makin males Buat dateng Orang udah jauh-jauh 3 jam 4 jam perjalanan Malah dikecewain Diperbaikilah Jangan kesalahan yang udah lama Diulang-ulang terus Males tau gak sih Orang tahun depan juga gak bakal Mau nonton lagi Kalau kayak gitu-gitu terus Udah gitu aja sih Keluhan aku Semoga bisa diperbaiki ya Amin